Oke, ini resepsionis kita ya, ada Mbak Tina, ada Mbak Irfan yang khusus ada part. Jadi kalau butuh spare part, nah dia ini tokenya nih, bisa tengok spare part kita, nah ini gudang spare part kita ya, jadi gudang spare part kita ini full AC 24 jam, jadi semua komponen-komponen yang ada disini terjaga suhunya, Nah, jadi untuk keretakan segala macam seperti kita itu sudah ada waran, istilahnya apa namanya ya, semacam jaminannya lah, jaminan mutu gitu, dan ini kita pakai standarnya Jerman, dari Wirgen tadi, yang Fibro yang kita tengok tadi. Nah, ini, jadi semua fasilitas kita diunduk di gudang spare part ini full AC 24 jam. Oh, dia harus pakai AC gitu, Bang? Iya, kenapa? Karena kalau tidak karet-karet itu bisa retak dia, atau kekentalan, apa namanya, elastisitas dari mounting atau karet-karet itu bisa nggak sama lagi dengan ketika dibawa dari pabrik. Makanya harus ada standarnya, ini kita sudah ada standar langsung dari Jerman, ya, ya, suhunya juga. Nah, di atas juga ada gudang spare part, ini salah satunya. Jadi, setiap cabang kita punya, makanya ketersediaan spare part kita kalau untuk PT Gaya Mamo Traktor sudah boleh dikatakan sangat bagus. Dingin kali ini disini, guys. Kayak di freezer, ya. Semuanya dingin. Sisi-sisi dingin, ya, Bang. Oke, ken, bisa kita ke atas? Sekalian. Non-stop, ya. Ya, kita ke atas. Jadi, ini semua alat beratnya, Bang. Ya, ini, ini salah satu, apa namanya, sebagian besar ada. Ya, jadi kita ada dozer, ada crane, ya, apa namanya, tower crane pun juga kita ada. Cuma di sini nggak ditampilkan, ya, karena ini masih yang lama punya. Jadi, kita ada asphalt finisher, ini Jerman, ya, ini juga Jerman, Jerman. Nah, ini salah satunya, nih, SP-64 itu yang sekarang-sekarang ini baru sampai, itu baru selesai di-commissioning. Itu dari Jerman punya, untuk pencetak beton di jalan tol. Ini untuk menjik, ya? Ya, untuk pencetak beton. Salah satunya yang paling besar untuk men-supply demand ini ke, apa namanya, ke perusahaan BUMN kita, ya, kita, Gaya Mamut Rektor, untuk concrete papernya kita. Nah, banyak. Ini ada juga call mailing, kan, macam-macam. Ada kita juga punya truk. Berapa bulan lalu, karena PT Mas nggak dapet juga, ya. Oh, itu, ya, benar. Ya, sama, kan? Masih sama PT Mas juga, ya. Nah, itu. Ini salah satunya. Dan di sini kita juga ada, ini, kenal juga, ya, Mbak Ayu, admin kita. Ya, nanti kita ke atas, sampai ketemu di atas, Mbak Ayu. Yuk, kita ke dalam dulu. Ini, beliau adalah salah satu dari customer kita. Dari apa? Adikaria, ya, Pak, ya? Adikaria. Nah, begini, kita dari GMT ini open. Kita open semua, kita juga punya produk semua, bisa di-check di sini. Ya, kita juga membuka diskusi, apakah itu, namanya, mengenai suatu proyek baru, ataupun ada lahan baru yang mau kita bahas. Kita juga ada. Apa, luang kontotasi saja, ya? Ya, di sini ruang meeting kita, juga ruang tamu kita, udah di sini. Semua kita bisa kolaborasi di sini. Bisa diambil di dalam, Pak, kalau nggak ada, Pak. Ini bisa di-check, Pak, di dalam, Pak. Nah, di sini masih banyak, Pak. Kita lanjut dulu, ya. Monggo, silakan, Pak, dibaca-baca. Kita ke atas. Sebentar, Pak, izin. Jadi, kalau di atasnya tepat apa? Kita, di atas. Di atas ada ruangan tim sales, ada tim admin, dan juga ada tim BM kita, juga ada di sini. Nah, ini ya, Mbak Ayu tadi, yang lagi senyum-senyumnya sendiri. Salam, Pak Ayu. Nah, ini gudang. Ini kelanjutan dari spare part yang kita tengok tadi di bawah. Oh, iya. Ini spare part juga, ya? Ya, ini spare part juga. Ini juga full AC. Nah, coba bayangkan. Iya, kan? Ini langsung dari pabrik. Kita menjaga kualitas. Jerman. Dari Jerman semua. Makanya tetap harus dingin, ya, Bang? Ya, supaya tidak terjadi kerusakan pada komponen. Ya, kayak retak-retak gitu. Retak-retak, atau segala macamnya. Nah, ini kan sama nih. Sama seperti yang di pabrik langsung. Iya, iya. Jadi, standar suhunya itu sama. Gitu. Setiap cabang dari perusahaan kita ke PT GAMU Traktor. Ini semua. Ini adalah gudang sepepak kita. Oke? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Gak mau keluar sih disini sebenarnya, Pak. Dingin. Oke, oke. Monggo, monggo. Kita tengok ya di samping. Ada belok kanan kita. Ini ada workshop kita. Ya, salam kenal. Ini Mbak Ika. Apa nama Fainan kita? Salam, Kak. Mas Bayu yang nanganin tim servis kita. Bila-bila yang saling kerjasama untuk tim servis kita di Pekan Baru. Oke? Mungkin kita kenalan dulu sama si bos. Kita juga ada bos kita disini. Ini Pak Bosita, Pak Franky ya untuk cabang Pekan Baru. Silahkan masuk. Mas, kenalan segalian. Mas Aris. Ini. Pak Franky ya. Oke. Halo, Pak. Jadi Pak Franky, ini saya bawa adik saya sendiri. Ini spesialis truk. Bawa saya ke link sama channelnya. Jadi selama ini dia berdasarkan. Itu kan mobil-mobil yang PT Mas Yasir bawa yang STMG itu. Itu produk mana? Tidak ada, kan ya? Oke. Jadi tempat hari saya bilang, Nanti Aris kalau kita ada waktu, Nanti abang aja Aris ke... Main ke sini. Nah, hari inilah kesempatannya. Kemudian Aris lagi cuti. Jadi kembali baru, Saya bawa lah main-main ke sini. Oke. Dia penasaran, kenapa? Oh, nyatuh banyak ya mereknya. Kira-nya mungkin hanya XCNG. Ada Virgin, ada Raham, ada Santu, yang lain. Tadi udah dilihat juga sih sama Pak Ronald. Iya. Udah dijelaskan juga tadi. Oke. Beda sama truk lupa ya. Oke, silahkan duduk Pak. Iya, mohon silahkan duduk. Oke Pak Franky, Populasinya di Riau ini, Kira-kira di mana aja gitu? Oke, untuk GMT sendiri, Populasi kita udah tersebar di sebagian di Riau. Nah, termasuk kita favor wilayah Sumatera Barat. Jadi kita masuk unit dari berbagai macam segmen. Pertama dari PKS, kita supply loader, terus di crusher, kita punya ada beberapa escapator merek XCMG, terus termasuk sekarang pekerjaan di tol Pekanbaru Padang. Eh, Pekanbaru Padang. Tol Pekanbaru Rumah yang kita udah ada beberapa unit yang kita masuk di sana, termasuk aspal finisher, terus call milling W100 produk Virgin, dan sekarang saat ini di tol Pekanbaru Padang, kita populasi kita sudah masuk ke SP64 produk Virgin. Jadi, di GMT ini sendiri, khususnya di Pekanbaru, kita masuk ke berbagai macam segmen, alat kita seperti segmen di Migas, yaitu kita punya kren, mereknya XCMG, kita punya loader, kita bisa supply ke PKS, termasuk di crusher, dan termasuk kita punya escapator, grader yang menunjukkan pekerjaan rekanan kita. Iya, itu tadi yang sama, yang seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi, memang kita salah satu cabang. Ini cabang kita Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Mungkin kalau untuk detail, bisa kita nanti tengok di lapangan, dan bahkan sampai hari ini ya, bos, cukup banyak populasi kita. Yaudah, makasih banyak Pak Franky. Saya juga nggak tahu ya, bingung juga, masalah saya biasa di truk, nanya-nanya tentang alat berat itu bingung ya. Tadi udah dijelasin juga sama Bang Ronald, jenis-jenis alat berat di sini. Kita nengok ke gudang aja, di belakang dulu sekalian. Makasih banyak ya, Pak Franky. Ya, bos, tegak ya, bos ya. Ya, sama, bos. Ya, di sini ya, ini juga ada ruang meeting kita. Oh, halo, Pak Chandra. Ini salah satu tim kita. Tim sepatpat kita. Beliau memegang untuk saya sepat ya. Ini Pak Chandra. Ini ruang briefing ya? Ya, ini ruang briefing kita yang bisa area smoking. Iya, iya. Area smoking. Jadi ini workshop ya di belakang ya, Bang Ronald? Ya, ini workshop kita. Jadi ini workshop umum atau workshop khusus GMT? Ini khusus untuk customer kita sih. Lebih tepatnya. Tapi kalau untuk umum nggak bisa masuk sini kan? Kalau umum tidak. Kita tidak menerima. Kecuali apa namanya unit-unit yang sudah ambil unit ke kita. Iya, iya. Karena ini memang khusus GMT. Ini udah pesanan. Tunggu mau diambil. Ini apa nih, Pak? Ini untuk FocoCrane. Oh, iya, iya. FocoCrane. Jadi ini FocoCrane. Kalau yang itu? Itu tempat duduknya. Sama. Itu kan disambungkan jadi satu nanti. Dirakit jadi satu. Di sini ada doser juga. Itu doser kan? Iya, doser. Itu doser kita. Doser santuy. Doser santuy. Itu yang tadi kita sampaikan. Kita kan ada XCMG juga tadi. Ada juga santuy. Yang dosernya. Jadi memang produk kita cukup komplit. Jadi kita bisa dikatakan salah satu dealer komplit lah untuk happy equipment. Jadi yang namanya alat berat, kita semuanya rata-rata ada. Tambah yang seperti yang disampaikan tadi ya, itu kan kita juga bisa untuk pekerjaan jalan, untuk di kuari, untuk di PKS, pabrik, di konstruksi. Jadi kita punya semua alatnya. Apakah itu seperti jalan? Ya itu tadi yang seperti yang di tol kan. Kita juga punya loader, bisa di PKS, bisa di, apa namanya, di crusher gitu. Iya, iya. Gantung. Kita juga ada eskapator kayak tadi, juga bisa mainnya di kuari, ya kan. Juga bisa main di jalan. Tergantung kebutuhannya. Jadi cukup komplit kalau unit-unit yang kita miliki di GMT ini. Jadi kita boleh lihat nggak itu? Boleh, boleh. Ini boleh kita lihat. Munggu. Ini foko. Foko keren 16 ton. Jadi dia ini, jadi bisa kapasitas angkatnya sampai 16 ton. Empat section. Ini empat key. Jadi empat keluarnya itu empat. Berarti ini nanti ditaruh di truk berarti ya? Iya, ditaruh. Ini kan lengannya. Ini dia, apanya. Ini kan biasa yang ditaruh di truk itu kan? Iya, di belakang. Ini sama foko keren juga ya? Iya, sama. Itu punya customer. Ini juga punya customer, nunggu mau diambil. Ini dia kan, yang tadi kita bilang. Ada yang siput, yang seperti tahu itu dia. Itu dia PBRONya. Ini yang semut drum. Oh, itu bisa dipasangin gitu ya, Bang? Bisa. Sama kan yang samping kan tinggal pindah. Ini yang tahu itu bisa dibuka? Bisa, bisa pindah ke sini. Sama. Tapi masangnya di lap kan? Enggak, enggak. Ada pakai baut dia. Oh, pakai baut. Pakai baut. Itu pakai baut semua. Ini pindah-pindah. Ini ada towing, ini towing ya? Iya, ini punya customer juga. Yang tadi itu kan ada yang lagi di service itu. Armnya lagi di service. Oh, iya, iya. Ini dozer kita ya. Keren, keren kan? Namanya santui ya. Keren lah. Oke guys, jadi kalau milih alat berat. Tertama dozer ya. Itu kalian milih santui aja. Jadi jalannya itu santui. Tapi pasti. Jadi ini nama-nama aslinya itu memang dozer ya, Pak? Iya, dozer. Dozer. Santui. Santai. Ini dia. Oke guys, jangan lupa santui. Nah, ini. CMG. PC200. PC200. Iya. Dia bedanya itu. Kelas 20 ton. Ini kelas 21 ton. 500 ini dia kelasnya. Kelas 20 ton itu? Berat unitnya. Berat unitnya? Iya. Itu beda lagi. Itu namanya bucket. Dia bucket itu yang sendoknya itu. Itu bucket namanya. Jadi kalau PC200 diganti yang lebih kecil lagi bucketnya bisa kan? Bisa. Diganti yang lebih besar lagi bisa? Kalau diganti lebih besar nanti berpengaruh kepada engine. Oh, nggak bisa. Kalau diganti yang lebih kecil bisa? Kalau diganti yang lebih kecil efisiensi pekerjaannya. Oke guys. Jadi kita sudah keliling-keliling ini ya. Apa? Dailer. Iya. Gaya Makmur Traktor. Gaya Makmur Traktor. Jadi di sini. Di belakang juga ada alat berat. Di depan juga ada. Jadi udah puas banget ya. Dari mulai ngeliat unit. Spare pad. Spare pad. Terus. Gudang. Gudang. Iya kan. Warehouse juga. Pokoknya udah puas lah. Jadi. Makasih banyak ya Mbak Ronald. Sama-sama. Temanin kita. Lihat-lihat ini alat berat. Sama-sama. Biasanya kan kita cuma ngeliat truk. Sekarang ngeliat alat berat. Jadi bingung gitu. Pengen tau tapi bingung. Jadi kalau butuh alat berat. Mau perlu diskusi. Nggak usah ragu. Nggak perlu bayar. Gratis. Kita akan bantu. Jadi kalau mau butuh alat berat. Cuma satu yang namanya Ronald Reagan. Tak ada yang lain. Ya khususnya alat berat ya. Ronald Reagan. Bisa hubungi kami. Di 0852 6556 1974 nanti. Bisa dilihat di slide berikutnya. Atau bisa datang langsung ke. Dealer kita. Dealer kita. Jadi jangan lupa. Subscribe. Like. Answer. Channel. Masuk video. Untuk update informasi terbaru. Terima kasih ... Terima kasih ... Terima kasih ... Terima kasih.